Usai menghadiri pertemuan antar kader PPKBD di gedung Sasanawitia Pratama BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, kader pembantu pemindah keluarga perencana atau PPKBD ini dinilai memiliki banyak inisiatif, seperti sosialisasi KB dan juga menangani stunting. Menurutnya kader PPKBD ini perlu diberikan semangat karena benar-benar relawan yang tidak dibayar. Ganjar mengungkapkan, kader PPKBD ini merupakan bagian dari kekuatan gotong royong warga dalam mensosialisasikan KB dan sekaligus menangani stunting. Menurutnya apa yang dilakukan para kader PPKBD ini patut menjadi contoh karena puluhan tahun mendedikasikan diri untuk itu tanpa dibayar, sehingga Ganjar juga setuju jika dilembagakan dan kapasitasnya ditingkatkan. Kader PPKBD dari daerah ini bagus ternyata, dia punya inisiatif macam-macam ya. Tersatu dia urus soal bagaimana sosialisasi tentang KB. Siapa yang harus KB atau sektornya, apa yang mesti digunakan, pada usia berapa dia harus menggunakan apa, ini luar biasa. Karena mereka punya organisasi. Ternyata organisasi para kader ini luar biasa. Mereka butuh diapresiasi, mereka butuh disemangati karena mereka relawan, benar-benar relawan. Ganjar menegaskan jika penanganan stunting dilakukan secara benar dan tepat, Ganjar mengaku tidak terlalu sulit mengejar target penanganan stunting nasional, yakni 14 persen. Selain itu Ganjar juga sudah menyiapkan percepatan penanganan stunting. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.